Intro Halo apa-apa semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul lesson plan yang baru saja dirilis bulan kemarin ketika video ini dibuat. Film ini sangat seru dan beradrenalin yang pastinya akan disukai oleh para pecinta film action. Oke bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai dan mohon maaf suara si Bray seperti ini. Di awal film kita akan dibawa ke sebuah markas para gangster yang mana markas itu juga dijadikan oleh mereka sebagai pabrik pembuatan narkoboy. Tak lama, datang tangan kanan bos gangster bernama Demian yang ingin mengambil beberapa barang haram untuk segera diedarkan. Namun di sini si bos gangster mengatakan kepada Demian kalau salah satu anggotanya ada yang telah berhianat. Setelah disebutkan ciri-cirinya, tuduhan itu ternyata mengarah kepada Demian. Ketika Demian akan dihabisi, saat itu juga Demian membantai mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Demian menghampiri bos gangster untuk segera menangkapnya. Ternyata Demian ini adalah salah satu agent khusus yang selama ini menyamar. Namun pada saat itu, bos gangster sudah terluka parah dan sebentar lagi akan koit. Sebelum koit, si bos gangster mengatakan kalau dirinya sudah tahu siapa dan di mana istri Demian tinggal. Saat itu juga Demian segera pulang ke rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Demian dibuat sangat shock karena sang istri ternyata sudah tewas. Nampaknya sebelum Demian membantai para gangster, mereka sudah lebih dulu menghabisi istrinya. Satu bulan kemudian, terlihat Demian yang masih terpuruk pasca kematian sang istri. Setiap hari, Demian menghabiskan waktunya hanya dengan mabuk-mabukan. Demian juga ternyata sudah keluar dari agent khusus dan sekarang hanya menganggur di rumah. Suatu hari, Demian dihubungi oleh sahabat lamanya bernama Simon yang merupakan guru SMA. Di sini, Simon menghubungi Demian karena ada hal penting yang harus ia bicarakan dengan Demian. Simon memohon kepada Demian agar ia mau datang ke rumahnya malam ini juga. Singkat cerita, malam harinya Demian mendatangi rumah Simon sambil makan malam bersama. Di sini, Simon mengatakan kalau anak muridnya di sekolah, banyak sekali yang kecanduan barang haram. Bahkan dalam beberapa bulan ini, banyak sekali muridnya yang tewas akibat overdosis. Ketika di dapur, Simon mengatakan kalau ia yakin peredaran barang haram itu dilakukan oleh orang dalam. Untuk itu, Simon memohon kepada Demian agar Demian bisa ikut membantu memecahkan kasus ini mengingat Demian sangat berpengalaman. Pendengar hal itu, Demian hanya mengatakan kalau Simon lebih baik mempercayakan kasus ini kepada polisi karena Demian kini sudah pensiun. Simon kemudian menjawab kalau ia sudah beberapa kali melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut apa-apa dari kepolisian. Demian yang masih trauma atas kematian istrinya dulu tetap menolak permintaan Simon. Percakapan itu ternyata didengar oleh anak Simon yang bernama Kamil ini orangnya. Diketahui Kamil juga masih anak SMA dan bersekolah di tempat Simon mengajar. Malam berikutnya terlihat Demian mengunjungi minimarket untuk membeli beberapa minuman. Namun di sini Demian malah dipalak oleh beberapa preman di wilayah tersebut. Demian dengan santai melumpuhkan mereka satu persatu. Di balik itu ternyata Simon nekat menyelinap ke salah satu gudang yang ia yakini tempat penyimpanan barang haram. Namun saat Simon akan masuk ke dalam gudang tersebut, Simon malah ketahuan. Kesokan harinya Demian tak sengaja mendengar berita di TV kalau Simon kini telah tewas. Para polisi beranggapan kalau Simon adalah seorang pengedar berkedok guru yang menjual barang haram kepada para murid di tempat Simon mengajar. Para polisi itu juga menganggap kematian Simon diakibatkan karena bunuh diri. Mendengar berita tersebut, Demian seketika merasa bersalah karena Demian sempat menolak ajakan Simon untuk membongkar kasus narkoboy di sekolahnya. Demian yakin kalau Simon sengaja dikambing hitamkan oleh para pelaku. Hari itu juga Demian mendatangi rumah Simon. Ia pun mencoba menenangkan istri Simon sambil mengatakan kalau Simon tidak bersalah dan dia bukan seorang pengedar. Kemudian satu polisi menghina Kamil anak Simon dengan sebutan anak pengedar. Hal tersebut tentu membuat Kamil marah. Demian segera menyuruh polisi itu untuk melepaskan Kamil. Beberapa minggu kemudian, Demian berencana akan melamar menjadi guru di tempat dulu Simon mengajar. Maksud dan tujuannya yaitu untuk memecahkan kasus narkoboy serta membuktikan kalau Simon sahabatnya tidak bersalah. Sesampanya di sekolah, Simon langsung disambut baik oleh bapak kepala sekolah karena kebetulan sekolah itu sekarang sedang membutuhkan seorang guru. Di sini, si kepala sekolah mengatakan kalau ia ingin mengembalikan lagi citra sekolah ini menjadi baik. Karena semenjak Simon dianggap mengedarkan barang haram kepada muridnya sendiri, semua orang menganggap sekolah ini jelek. Si kepala sekolah juga menjelaskan kalau ia sudah mempekerjakan agen keamanan agar tidak ada lagi yang bisa mengedarkan barang haram di sekolah tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang guru bernama Agatha. Agatha dan Demian segera berkenalan lalu kepala sekolah menyuruh Agatha mengenalkan Demian kepada guru-guru lainnya. Satu persatu guru di sana berkenalan dengan Demian dimulai dari guru kerawitan, tata boga, PPKN dan juga guru kimia. Kesokan harinya, Demian masuk ke dalam kelas untuk memulai mengajar para murid. Namun terlihat para murid di sana tidak menghargai Demian sama sekali. Bahkan salah seorang murid botak bernama Roy bertingkah songong kepada Demian. Roy beberapa kali diingatkan oleh Demian namun Roy malah melawan. Beruntung saat itu datang Agatha bersama agen keamanan ke sana. Agen keamanan itu langsung dengan segera mengusir Roy keluar. Malam harinya saat Agatha akan pulang, tiba-tiba ia dihampiri oleh Roy bersama beberapa anak buahnya. Roy ternyata menyukai Agatha dan sekarang ia berniat memperkaosnya. Beruntung sebelum itu terjadi, tiba-tiba Demian datang bersama satu guru lainnya. Dengan sangat mudah, Demian melumpuhkan mereka. Satu guru yang melihat kehebatan Demian merasa sangat kagum kepadanya. Setelah kejadian itu, memperlihatkan Roy yang saat ini telah diringkus oleh segerombolan begundal yang juga bersekolah di sana. Pemimpin para begundal itu adalah seorang murid bernama Jaro, ini orangnya. Tak lama kemudian, datang seseorang menggunakan motor menghampiri mereka. Ternyata orang itu adalah si agen keamanan sekolah. Di sini, si agen keamanan kesal kepada Roy karena Roy sudah bertingkah semaunya. Diberitahu kalau orang yang selama ini mengedarkan narkoboy di sekolah adalah si agen keamanan bersama para murid begundal ini. Mereka tanpa pikir panjang langsung mematahkan kaki Roy. Hal tersebut mereka lakukan karena Roy sudah bertingkah semaunya yang bisa membuat bisnis mereka tercium oleh orang lain. Keesokan harinya, semua guru yang melihat rekaman Demian dari CCTV tentu merasa kagum kepadanya. Kepala sekolah juga berterima kasih kepada Demian karena sudah menyelamatkan Agatha. Sebelum pergi ke kelas, Demian sempat dihampiri oleh agen keamanan yang bertanya siapa sebenarnya Demian. Demian hanya mengatakan kalau dirinya tidak lebih dari seorang guru biasa. Ketika Demian masuk kelas, ternyata semua murid juga sudah tahu kalau Demian sangat ahli dalam ilmu bela diri. Di sini, para murid itu meminta Demian mengajarkan bela diri saat jam istirahat. Ketika waktu istirahat tiba, mereka sangat berantusias belajar bela diri bersama Demian. Kemudian datang Kamil yang pada hari itu baru masuk kembali ke sekolah. Kita tahu Kamil adalah anak kandung Simon yang sudah tewas dan dicap sebagai pengedar narkoboy. Saat di kamar ganti, Demian mendatangi Kamil. Kamil langsung ngamuk kepada Demian karena waktu itu Demian tidak mau membantu ayahnya dalam menangani kasus tersebut. Jika Demian mau membantu, mungkin sekarang ayahnya masih hidup. Demian mencoba menenangkan Kamil dan alasan ia menjadi guru di tempat ini tak lain ingin membuktikan kalau ayah Kamil, yaitu Simon, tidak bersalah. Malam harinya, Demian ternyata janjian minum bersama Agatha. Terlihat Agatha yang begitu tertarik dengan Demian begitu pun sebaliknya. Hingga ketika Demian akan mengambil lagi minuman, tak sengaja ia melihat beberapa pria yang sedang mengganggu pengunjung di sana. Demian segera menyuruh para pengganggu itu untuk berhenti. Namun mereka menolak hingga terjadilah baku hantam. Melihat kehebatan Demian, Agatha semakin tertarik kepadanya. Bahkan pada malam itu, Agatha meminta Demian untuk pulang ke apartemennya saja. Sesampainya di sana, kita tahu apa yang akan mereka lakukan. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Demian teringat dengan mendiang istrinya. Oleh karena itu, Demian mengurungkan niatnya lalu bergegas pulang saat Agatha sedang mengambil minuman. Saat Demian sedang berjalan pulang, tak sengaja ia melihat salah satu murid begundal sedang bertransaksi barang haram. Di sini Demian langsung menghampiri lalu bertanya dari manakah barang itu ia dapatkan. Namun si begundal ini tidak mau mengatakannya karena ia takut disakiti oleh bosnya. Kesokan harinya, salah satu murid bernama Emilia terlihat sedang cekcok dengan Jaro. Kita tahu Jaro adalah pemimpin para begundal sekaligus tangan kanan si agen keamanan. Di sini Emilia marah karena Jaro sudah membuat sahabatnya menjadi kecanduan. Tidak mau basah-basi, Jaro dan anak buahnya malah membuli Emilia. Kamil yang tidak terima Emilia dibuli, ia pun dengan segera meminta Jaro untuk melepaskan Emilia. Namun dengan segera, Jaro menyuruh anak buahnya untuk menghajar Kamil. Setelah itu, Jaro meminta semua orang di sana untuk tutup mulut tentang kejadian ini dan jika ada yang berani mengadu, maka Jaro akan menghajarnya. Ketika di dalam kelas, Demian yang melihat wajah Kamil babak belur, ia pun langsung bertanya siapa orang yang telah menghajarnya. Kamil beralasan kalau ia baru saja terjatuh. Kemudian Emilia mengatakan kalau mereka tidak akan memberi tahu karena mereka takut dihajar. Salah satu murid juga mengatakan apakah Demian mau mengajari mereka bela diri agar mereka tidak terus-terusan takut. Mendengar hal itu, Demian menyuruh mereka untuk datang ke sebuah gudang setelah pulang sekolah. Singkat cerita, para murid itu pun datang ke sebuah gudang yang terlihat berantakan. Kemudian Demian menyuruh mereka untuk membersihkan gudang tersebut karena gudang ini akan dijadikan dojo tempat latihan mereka. Setelah dojo itu jadi, mereka pun selalu rutin setiap hari melakukan latihan setelah pulang sekolah. Sementara itu, Agatha masih tampak kecewa kepada Demian setelah Demian meninggalkannya begitu saja. Pada setiap malam, ternyata Demian juga terus mengawasi pergerakan para murid begundal termasuk Jaro. Hingga di suatu waktu, Demian menemukan beberapa barang haram yang siap diedarkan oleh mereka. Demian pun segera memancing polisi untuk datang ke sana. Hingga beberapa anak buah Jaro akhirnya berhasil tertangkap. Namun Demian tidak sadar kalau si agen keamanan juga terus mengawasinya. Hingga di suatu hari, saat Demian selesai melatih para muridnya bela diri, tiba-tiba Demian kedatangan beberapa orang bertopeng yang berniat menghabisi Demian. Namun orang-orang itu nampaknya tidak cukup tangguh untuk melawan Demian. Kesokan harinya, ternyata yang menyerang Demian semalam adalah anak buah si agen keamanan. Di sini Demian sadar setelah melihat luka bonyok di wajah mereka. Setelah itu, Jaro datang lalu mengatakan kepada si agen keamanan kalau ia mempunyai ide untuk menyingkirkan Demian. Ternyata ide tersebut adalah mendatangi rumah Emilia, yaitu salah satu murid Demian. Di sini, Jaro meminta Emilia untuk berpura-pura dilecehkan oleh Demian, dan jika Emilia tidak melakukannya, maka mereka akan menghabisi ayah Emilia. Kesokan harinya, saat Demian akan masuk ke dalam kelas, ia dicegah oleh kepala sekolah dan juga Agatha. Di sini, kepala sekolah mengatakan kalau ia sangat tidak habis fikir Demian tega melecehkan Emilia sepulang berlatih di dojo. Oleh sebab itu, dengan berat hati kepala sekolah menskor Demian untuk beberapa waktu. Kemudian, kepala sekolah menyuruh si agen keamanan beserta anak buahnya mengusir Demian keluar saat ini juga. Malam harinya, diam-diam Demian menyelinap ke dalam kamar Emilia. Di sini, ia bertanya kenapa Emilia memitnah dirinya. Emilia menjawab kalau hal itu terpaksa ia lakukan karena Jaro telah mengancam keselamatan ayah Emilia. Kemudian, Demian datang ke rumah sakit untuk menemui si botak Roy yang sebelumnya dihajar oleh si agen keamanan beserta para murid begundal. Demian memaksa Roy untuk mengatakan bagaimana barang haram itu bisa masuk ke dalam sekolah. Roy yang sudah kecewa dengan si agen keamanan serta para murid begundalnya, ia pun mengatakan kalau barang haram itu tidak dibawa masuk ke sekolah, melainkan diproduksi langsung di dalam sekolah. Setelah itu, Demian bergegas datang ke sekolah untuk mencari tahu tentang apa yang sebelumnya dikatakan Roy. Di dalam sekolah, ia melihat ada orang yang mengarah ke ruang laboratorium. Diam-diam, Demian masuk ke ruangan laboratorium yang mana saat itu mereka sedang meracik barang haram. Hal yang mengejutkan terjadi karena guru kimia di sekolah itulah yang meracik barang haram tersebut. Kemudian, Demian melihat mereka tengah membawa racikan barang haram itu ke dalam mobil untuk diangkut entah kemana. Dengan segera, Demian memotretnya lalu mengikuti mobil tersebut. Ternyata mobil itu membawa Demian ke sebuah dermaga. Namun saat Demian akan memeriksanya, ia malah ketahuan oleh beberapa anak buah si agen keamanan hingga terjadilah baku hantam. Setelah mengalahkan mereka, Demian segera menghubungi Agatha dan juga kepala sekolah untuk segera bertemu. Ketika mereka sudah berkumpul, Demian menjelaskan kalau ia baru saja melihat guru kimia membuat obat terlarang, lalu agen keamanan bersama dua anak buahnya membawa barang haram itu menuju dermaga. Saat itu juga, kepala sekolah memanggil orang-orang yang dituduhkan Demian. Setelah diceritakan oleh kepala sekolah, mereka menyangkal itu semua. Guru kimia beralasan kalau ia sedang membersihkan lab, lalu menyuruh agen keamanan dan anak buahnya membuang si sajat kimia tersebut. Demian tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak memiliki bukti lengkap. Malam berikutnya, Agatha tiba-tiba mendatangi rumah Demian. Di sini Demian bertanya, bukannya Agatha masih kecewa atas kejadian waktu itu dan Agatha masih menganggap Demian telah melecehkan Amalia. Agatha mengatakan kalau ia sudah tahu kalau Demian tidak bersalah. Ternyata sebelumnya, Agatha sudah mendatangi rumah Amalia dan Amalia menceritakan yang sebenarnya. Kemudian Demian juga menceritakan alasan ia meninggalkan Agatha waktu itu. Demian sebenarnya menyukai Agatha, namun saat itu Demian masih teringat dengan mendiang istrinya. Di sini Demian juga membuka identitas Demian yang sebenarnya kepada Agatha. Setelah itu, mereka berdua bertekad membongkar peredaran barang haram yang selama ini diselidiki oleh Demian. Hal yang pertama mereka lakukan adalah menemui si guru kimia. Di sini Demian bertanya disimpan dimanakah semua barang haram tersebut. Namun belum sempat mengatakannya, tiba-tiba si guru kimia dihabisi oleh si agen keamanan. Malam berikutnya, Agatha kembali menemui Demian. Ia mengatakan kalau dirinya mempunyai sebuah buku catatan milik almarhum Simon. Di buku itu tertulis sebuah peta yang mengarah ke sebuah gudang. Agatha yakin gudang itulah tempat penyimpanan semua barang haram milik mereka. Saat itu juga Demian dan Agatha bergegas pergi ke gudang tersebut. Namun dibalik itu, si agen keamanan ternyata terus mengawasi mereka. Sesampainya di sana, Demian langsung dihadapkan dengan anak buah si agen keamanan. Setelah itu, mereka akhirnya menemukan setumpuk barang haram yang sudah siap diedarkan. Namun tiba-tiba Demian dan Agatha dikepung oleh si agen keamanan dan Jaro bersama anak buahnya. Hal yang mengejutkan terjadi karena dalang dari semua kejahatan ini adalah sang kepala sekolah. Ia berani muncul karena Demian dan Agatha sekarang sudah terpojok. Di sini mereka mengatakan kalau Demian akan tewas mengenaskan seperti sahabatnya yaitu Simon. Namun tak lama dari itu, datang Kamil dan semua murid yang selama ini dilatih oleh Demian. Kemudian terjadilah baku hantam. Di insiden ini, Kamil bahkan berhasil menghabisi Jaro si pemimpin para begundal. Sementara itu, Demian sendiri berduel dengan si agen keamanan. Walaupun di sekolah terlihat sangat sangar, ternyata si agen keamanan dengan cukup mudah mampu dihabisi oleh Demian. Kemudian Demian berhadapan dengan si kepala sekolah yang saat itu tengah menyandra Agatha. Di suatu kesempatan, Agatha berhasil berontak yang membuat Demian langsung menghajar si kepala sekolah sampai pingsan. Ketika Demian dan Agatha lengah, si kepala sekolah kembali sadar lalu menembak Demian. Beruntung tembakan itu hanya mengenai lengannya saja. Saat si kepala sekolah akan benar-benar menghabisi Demian, tiba-tiba... Ternyata itu adalah ulah Kamil yang langsung membuat si kepala sekolah Kongit saat itu juga. Tak lama kemudian, seperti biasa, para polisi datang mengamankan tempat tersebut. Para polisi juga sekarang sadar kalau Simon ayah Kamil tidak bersalah. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Braimovie.